Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya kembali lagi di channel YouTube aku Idapar hari ini aku mau kasih info mau sharing tentang madu zuriat jadi fungsinya madu zuriat ini digunakan untuk promil buat kalian yang emang lagi rencana promil yang lagi ihbiar untuk memiliki pribadi ini aku rekomendasiin sebuah produk sebuah produk dari zuriat yaitu madu zuriat nah ini dia jadi fungsinya madu zuriat ini sebenarnya banyak banget nanti aku bakalan bacain nanti aku bakalan share tapi aku mau kasih dulu review dari mulai packaging awal dari luar packaging dalam dan kemudian aku bakalan lihatin kemasannya itu kayak gimana sih nomor registrasinya berapa dan yang lainnya pokoknya aku bakalan info detail mengenai produk ini Oke semuanya aku bakalan mulai dari packaging awalnya dulu jadi packaging awalnya itu di bagian kardus luar itu tertera ya di sini ada tulisan madu zuriat promil nah di bawah ini ada nomor registrasinya dan lengkap juga dengan nomor dintas PIRP gitu jadi misalkan yaitu terdapat dengan nomor registrasi berapa kalian bisa cek sendiri kemudian di bagian sebelah kanan itu dia nulis ada komposisi nah komposisinya itu ada madu ada zuriat kali toko kan memang madu zuriat ya yang digunakan untuk promil ini terus yang ketiga ada di polen dan ada amaran tricolor dan ada klus posimum ex citriodorum jadi itu bukan cuman madu zuriatnya doang bukan cuman zuriatnya doang ada kandungan-kandungan yang lain yang emang menunjang untuk proses kehamilan dan di sini juga ada kayak expired bednya gitu jadi ini tuh adalah masa dimana si madu ini bisa digunakan kalau yang aku punya ini tanggal 9 bulan 7 2022 untuk expired bednya terus selanjut ke bagian dalam nah sebenarnya di sini itu ada segel cuman tadi udah aku buka jadi sekarang kita bisa buka di dalamnya biar aku bisa review ke kalian semua oke ini dia ini tuh beratnya 350 gram jadi memang kalau menurut aku ini lumayan banyak ya untuk dikonsumsi dan ada anjuran minumnya juga jadi yang khawatir minum-minumnya kayak gimana entah itu dilarutin ataupun langsung diminum jadi disini ini ada dikonsumsi teman-teman setelah aku review dari kemasan luar aku bakalan review kemasan dalam jadi ini adalah kemasan dalamnya dari madu zuriat ini bukan kaca ya tapi ini adalah plastik jadi kemasannya itu botol plastik kayak gini cuman dia lebih keker gitu lebih tebel jadi si botol itu tebel sekali dan ditutup botolnya tutup botolnya juga aman packaging packagingnya aman jadi nggak akan tumpah ataupun bocor karena dia segelnya super duper keras gitu ketat gitu loh terus disini juga ada tertulis kayak label lagi madu zuriat dan di depan seperti biasa ada tulisan madu zuriat komil ada nomor registrasi dan juga dintas sebelah kirinya ada komposinya juga dan sebelah bawahnya ada expired dari barang pokoknya ya super lengkap lah ya untuk sebuah produk gitu ya ada expired ada komposisi dan ada nomor batch ada nomor registrasi gitu aku mau kasih info mengenai sediaannya sediaan terlalu sediaan cair semi pokoknya agak kental gitu ya cair kental gitu seperti madu rasa tapi kalau ini lebih asal merasa agak bening gitu ya kalau ini lebih kecokat oke yang terakhir aku mau kasih info mengenai fungsinya yang pertama untuk menyumburkan jelas banget ya karena emang ini kan promil otomatis dia emang memiliki fungsi untuk menyumburkan entah itu dari wanitanya ataupun laki-lakinya terus yang kedua untuk menguatkan dinding rahim yang ketiga bisa mengaktifkan sel darah baru dan menyehatkan peredaran darah mencegah menangkal radikal bebas dan mengurangi atau mengobati stress gitu ya jadi itu mungkin beberapa istilahnya tuh beberapa fungsi yang emang menonjol gitu ya buat modus zuriat ini jadi mungkin itu adalah fungsinya digarisbawahi bahwa madu ini bisa dikonsumsi untuk pasangan misalnya aku akan konsumsi madu ini bersama suami aku gitu misalnya aku konsumsi dua sendok dia juga dua sendok jadi tuh harus secara berbalengan ada beberapa teman aku yang emang udah berhasil gitu ya pakai promil dari madu ini so aku juga pengen coba jadi buat kalian yang pengen coba boleh coba semuanya makasih banget buat teman-teman yang udah nonton video aku dan buat yang udah nonton semoga terbantu ya mengenai promil mengenai madu zuriat yang aku share jangan lupa like comment subscribe di video channel YouTube aku bye bye sampai ketemu di video selanjutnya